Setelah Saka Tatal menggelar sidang PK dan masih menunggu putusan, kini para terpidana lain giliran mengajukan PK. Lima terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki rencananya Rabu besok akan mengajukan PK di pengadilan negeri kota Cirebon. Kuasa hukum kelima terpidana ini akan mendaftar serta menyerahkan sejumlah bukti baru. Selain terpidana, Rivaldi Aditya Wardana mendaftarkan peninjauan kembali lima terpidana yakni Eko Ramdhani, Eka Sandi, Hadisaputra, Jaya, serta Suprianto. Pada Rabu besok akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di pengadilan negeri kota Cirebon. Kuasa hukum kelima terpidana, Jutek Bongso membenarkan pihaknya akan mendaftarkan peninjauan kembali di pengadilan negeri kota Cirebon. Selain mendaftarkan PK, pihak kuasa hukum kelima terpidana ini juga akan menyerahkan sejumlah nofum baru yang akan diajukan ke dalam PK. Sementara itu, hingga kini untuk terpidana atas nama Sudirman masih belum mengajukan permohonan peninjauan kembali. Namun menurut kabar, keberadaan Sudirman hingga kini masih berada di penjara Polda, Jawa Parat. Dengan ini menjawab pertanyaan dari teman-teman wartawan, betul bahwa kami rencana pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, pukul 9, kami para kuasa hukum akan mendaftarkan PK, sekaligus menyerahkan memori PK di pengadilan negeri Cirebon. Mudah-mudahan dengan kami mendaftarkan PK dan menyerahkan memori PK, proses peninjauan kembali ini dapat segera dilaksanakan sidangnya, dan para terpidana dapat segera mendapatkan keadilan. Dan kami berharap semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.